wow keren rock azan cuy azan rock ini cuy mantep hazama gak nyangka aku bisa di azan cuy yo 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 selamat datang di channel ini dan terimakasih sudah klik video ini tapi harus di subscribe juga dong subscribe itu gratis lho gratis alias free alias gak bayar gak bayar asik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to indoreak tv ini ada video dari tau5 malaysia channel cuy ini sepertinya bagus banget untuk aku reaction ya karena ini juga ada informasi yang menarik cuy informasi yang bagus cuy untuk reaction cuy ini judul videonya adalah 500 malaysia ngelaungkan azan dengan merdu cuy asiap jadi ini tentang azan terindah termerdu dari artis-artis malaysia biasanya sih penyanyi-penyanyi biasanya punya suara merdu seperti itu ya jadi kita lihat aja ya siapa aja 5 artis malaysia ini yuk oke ini dia top 5 malaysia cuy azan merupakan lafaz yang tidak pernah berhenti di muka bumi ini dan azan juga perlu dipelajari untuk menerapkan diri kita sebagai seorang lelaki muslim yang sejati di sini terdapat 5 artis yang melawangkan azan dengan merdu nombor 5 Faizal Tahir kedua nombor 5 oke oke 1 in a million oooh aku sudah tahu dia bekas nasi Nama Faithful Music yang ditubuhkan pada tahun 2014 Seterusnya, Faizal Tahir telah melaworkan azan di Granada Space Waktu beliau mengikuti suatu misi kemanusiaan di situ Di mana kapit tadi? Wah, dia azan di atas gedung Memang ada orang muslim di sana Berdo ya Dimana ini cuy? Dimana itu katanya tadi? Ini di Eropa ini kayaknya ya Suasananya ini Gak ada yang lihatin ya Kini beliau lebih aktif dalam melakukan aktiviti kemanusiaan di Syria Yang juga turut disertai oleh penghujan dan rakan-rakan artis yang lain Selain melakukan azan dengan merdu Beliau juga mampu membaca surah Al-Fatihah dengan baik bersama-sama anak-anak Syria Sehingga kan ada yang mengalirkan air mata sewaktu bacaan itu dialurkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmim din Iyaka na'abu wa iyaka nasta'in Ihdina sirataan musta'in Sirataan ladina an'an ta'alayhim Merdu betul ya Sampai ada yang magis katanya Alif Sattar cuy Alif Sattar memang bagus kayaknya cuy Karena dia sudah pernah nyanyi sama raihan cuy ya Pada tahun 2017, terdapat rakaman Alif Sattar sedang melawangkan azan maghrib dengan merdu sewaktu berbuka puasa di rumah Kitian Kasih Hmm Lembut, ini lebih lembut azannya eh Selain azan, Alif Sattar juga mampu membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dengan merdu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allamun wajah Qaiman yudhir ba'asan shadidan min ladun huwa yubashiral mu'min Nombor 3 Johan Azhari Johan Azhari Johan Azhari berumur 34 tahun berasal dari Pulau Pinang merupakan seorang pelakon dan bekas pelajar College University Islam Melaka Ketika berusia 20 tahun, beliau pernah mendapat kelas pendidikan di sekolah pondok di Indonesia selama setahun Oh, dia pernah ke Indonesia Oh, dia pernah ke Indonesia Botak Merdu juga Oh, bagus nadanya ya Nada Lantunan azannya bagus Nombor 2 Hazama Hazama Azhari Azhari berumur 36 tahun berasal dari Pulau Pinang merupakan penulis lagu, pemuzik dan pelakon Beliau merupakan juara pertandingan Akademi Fantasia musim ke-9 Oh Seterusnya, pada tahun 2014, Hazama telah melawangkan azan dalam telefilm Rock Sangkut dan Azannya telah viral di YouTube sehingga mencecah 3 juta tontonan Uih, 3 juta azan Hazama Pelajar dengan Ustaz mana ini? Salah Oh Oh Oh, keren rock azan cuy Azan rock ini cuy, mantap Hazama Gak nyangka aku bisa dia azan cuy Baik juga Press! Layan Selain itu, Hazama juga muncul di kaca TV dengan laungan azan Maghrib yang merdu Uih Sampai TV juga dia Setelah Bagus ada serrak-seraknya dia azan cuy Wa Agus Madanya juga bagus dan tuana nadanya cuy fondat Un Hai comm Keren Azamah ya Wih, keren Nadanya keren cuy Wih, keren Syahrul Kamal Siapa ini? Oh, bekas air juga Beliau berasal dari Negeri Sembilan Dan merupakan bekas pelajar pondok Assofar Beliau pernah menjuali pertandingan kasidah Daerah Rambau dan pertandingan bersanti Ketika berusia sekitar 12 tahun hingga 14 tahun Ketika berusia 15 tahun Beliau meraih tempat keempat dalam pertandingan Tilawah Al-Quran Di mana beliau menghafal Al-Quran Hingga jujur ketiga Beliau mula menunjukkan minat dalam bidang seni Menerusi penyertaan dalam bidang asyid sekolah Seterusnya, pada bulan Februari tahun ini Syahrul Kamal telah melaworkan azan Di sebuah masjid di Mosi Ya, ya, ya Aku tahu, aku tahu Karena rambutnya ini sekarang gondrong gini Yang sama yang kemarin Aku pernah reaction juga ini Rocker juga ini Oh, bagus Kalau rocker-rocker ini azan bagus cuy Oh, keren Keren azannya cuy Asyhadu an la ilaha illallah Wih, keren betul azannya cuy Nadanya mantap Asyhadu an la ilaha illallah 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 Pada zaman dahulu Melaunkan azan Menurut Sharul Dia merasa gementar Sebaik saja Bilal masjid Berkenaan memintanya Untuk mengalunkan azan penuh disitu Itu sahaja video pada hari ini Admin akan membuat Azan untuk Aku pernah reaction Sharul itu coy Ternyata coy Aku lupa Karena rambutnya sekarang Gondrong Panjang ya Kemarin dia sempat nyanyiin Lagu-lagu AGL 34 coy Cover lagu-lagu AGL 34 Jadi sudah pernah aku reaction Dan aku tahu Kalau dia tuh rocker coy Kalau rocker-rocker Biasanya bagus-bagus Si azan ya Kayak Hazama, Sahrul tadi Aku paling suka Dua orang itu coy Hazama, Sahrul Karena mereka rocker coy Punya ciri khas Suara sendiri Dan serak-seraknya itu Kalau azan pasti merdu banget ya Mantap banget ya Mantap untuk azannya Yang mereka semua Bagus-bagus coy Tapi yang paling aku suka ya Hazama dan Sahrul tadi Mantap Luar biasa azan mereka Merdu-merdu semua ya Gak kalah azan mereka Dengan suara mereka Saat mereka bernyanyi Sama-sama merdu coy Mantap semua Tumsab Oke lah Untuk video kalian cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Seperti channel ini Dan akhir kata Peace, love and respect from Indonesia Ciao Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!